Saat ini sudah banyak bermunculan smartphone dengan kamera yang sangat keren. Tak hanya tinggi megapikselnya saja, namun sensor serta teknologi pendukungnya pun sangat bagus juga. Bahkan baru-baru ini rame bermunculan smartphone dengan stup dual camera yang mampu menangkap gambar dengan efek bagus. Buat Anda yang tak punya smartphone dengan stup dual camera dan tetap ingin menikmati seperti kamera DSLR, jangan risau saat ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukung yang bisa menyulap kamera di smartphone Anda sehingga bisa menangkap foto seperti halnya di kamera DSLR. Apa saja sih aplikasi kamera Android seperti kamera DSLR yang bisa didownload di ponsel Android? Tenang saja, seputar fakta unik punya 5 daftar, aplikasi kamera Android seperti kamera DSLR. Nah, sebelum ke nomor 5, tolong kalian pencet tombol subscribe dan like-nya juga, itu gratis kok, tanpa dipumut biaya. Aplikasi kamera Android seperti DSLR yang pertama adalah FaceBrush. Aplikasi ini dikembangkan oleh developer bernama Spreadfish. Kalian akan menemukan berbagai macam fitur canggih layaknya kamera DSLR. Dengan menggunakan aplikasi ini, diantaranya adalah single shot, full brush, pre shot, sampai dengan montion trigger. Selanjutnya, ada aplikasi Android yang dapat menyulap kamera smartphone menjadi seperti kamera DSLR. Aplikasi tersebut ialah ProCapture. Dengan aplikasi ini, kalian bisa memotret dengan mode wizard, recruit noise mode. Dan masih banyak lagi yang lain. Aplikasi ProCapture ini sangat cocok digunakan untuk kalian yang suka traveling dan hobi memotret foto. Salah satu hal yang paling diunggulkan di kamera DSLR, ialah kemampuan memotret foto. yakni dengan background blur. Ternyata hal tersebut juga bisa dilakukan oleh bantuan smartphone Android biasa. Tentu saja, smartphone tersebut harus didukung oleh aplikasi Android yang bernama Blur Image. Aplikasi Android seperti DSLR yang tak kalah keren berikutnya adalah HDR Camera. Seperti namanya, aplikasi ini dapat membantu penggunanya dalam menghasilkan tangkap foto yang berkualitas dengan efek dinamik triangle alias HDR. Tentunya, hasil foto yang dapat bisa lebih setara dengan DSLR. Yang terakhir, ada aplikasi kamera Android mirip DSLR yang bernama Manual Camera. Seperti namanya, kalian bisa mengatur stup kamera sesuai keinginannya. Mulai dari Quick Blancher, Exposure, Dynamic Range, Shooter Speed, dan masih banyak lagi yang lain. Fitur yang dimiliki aplikasi manual e-camera ini memang sudah fitur yang ada di kamera DSLR. Terima kasih telah menonton!